Kalau buat aku sih Sebenarnya ini film yang bisa ditonton Sama Semua kalangan sih Baik yang sudah menikah Ataupun belum karena masalahnya sendiri Buat aku cukup General ya dan Rasanya Belum menikah pun Ketika masih pacaran pun bisa aja mengalami Masalah yang mungkin Cukup serupa gitu Dan buat aku Malah disini kita juga diperlihatkan Kalau dari sisi relationshipnya mungkin bisa Kalau misalnya Lagi ada masalah dalam relationship Baiknya apa yang Harusnya kita lakukan gitu Jadi kayak gitu-gitunya yang mungkin aku Ngerasa ini bukan cuma Buat yang sudah menikah aja Tapi semua orang bisa nonton Yang bikin ya Jadi Jadi itu salah satu concern aku sama Pak Sunil juga Maksudnya kita juga gak pengen Ketika kita nge-remake ini Jadi tontonan yang hanya Tanda kutip nostalgic gitu Untuk yang udah pernah nonton sinetronnya Ataupun Hanya untuk Orang yang udah menikah gitu Dan mungkin salah satu alasan Pak Sunil merekrut aku sebagai Setrader-nya juga Itu kali ya Jadi kayak Untuk memperkaya point of view Di dalam penceritaannya gitu Karena Disini memang jatuhnya Kita Menaruh Ada dua Kalau secara garis besar Ada dua point of view besar gitu Dari Dari ambar yang di dalam pernikahan hilang Dan Yulinar yang Posisinya saat itu Belum nikah gitu Dan Ada juga Posisi Anak-anak disitu Yang mungkin Dan Dan teman gitu Jadi kayak Ini tuh Bener-bener Kita bukan Memang maksudnya Secara garis besar Premisnya itu Berputar di dalam Pernikahan gitu Tapi Yang kita tampilkan disini Sesuatu yang Sangat dekat juga Dengan orang-orang yang Belum Manik berkluh